Oke teman-teman salam alat berat ya jumpa lagi jadi ini puasa yang keberapa Pak ini Pak Udah bentar lagi mau lebaran ya bentar lagi mau lebaran jadi minal Aydin walaupun Pak Idin ya untuk teman-teman ya walaupun kita tidak pernah bertemu ya mungkin yang namanya dosa ada yang yang kerasa yang tidak ya ya Pak milahin apa izin Pak Bapak dulu helen batin soalnya besok udah mau cuti panik kayak jadi temen-temen saya ada di PC2 10 ya ini ada beberapa pertanyaan mengenai sistem baru sebenarnya bukan baru temen-temen ya yaitu yang namanya di swing yaitu dilengkapi dengan PC2 10 itu ada pertanyaan mengenai ada komponen yang baru ya temen-temen berbeda dengan generasi strip-8 jadi di PC2 10 sama PC2 10 ya yang 6 silinder itu ada komponen baru namanya two-stack swing rally palap ya atau two-stack swing safety palap lah nah sini komponen ini ini rally palapnya kemudian ini udah ada selangnya ya ada hostnya di sini nah temen-temen ya ini namanya two-stack sweet two-stack swing rally palap ya setelah mau rally mau safety aku nggak akan mempermasalahkan itu jadi two-stack logikanya adalah temen-temen temen-temen belajar dulu swingnya di sini ya jadi kalau temen-temen biar tidak saya menjelaskan dengan lama lah ya tonton video di sini ini cara kerja swing lah tonton silahkan jadi saya nggak usah ngulang lagi kerja swing dari awal ya langsung ke fungsi dari si two-stack rally palap sebenarnya tujuannya koma suma desain ini adalah untuk pertama adalah Veloco Samson kedua adalah untuk swing speed kecepatan makanya berbeda ya bapak-bapak operator misalkan yang senior ataupun yang baru yang biasa membawa PC 208 kemudian mengoperasikan PC 200 2-10-10 MJO CE itu swing speednya lebih cepat ini lebih cepat 3 detik ya temen-temen 3 atau 4 detik lah kalau yang 28 itu rata-rata dia 24 seconder swing speednya itu 24 detik lah kalau kita ngukur swing speed kalau yang ini itu 21 detik jadi ini cepat 3 detik salah satunya adalah dari sini jadi cara kerjanya adalah berbeda dengan pustek yang menrelip ya kalau menelipan terus dikasih pressure kan kalau provasi begitu kali ini enggak jadi kadang dia di energes kadang dia Oh sorry bahasanya kadang aktif kadang tidak pengaturannya adalah melalui kontor nanti kontor pompa yang atur kapan dia harus aktif dari kontor pompa nanti akan sensing ke P01 eh P06 yang dibawah itu ya temen-temen tadi P06 baru dia akan mengaktifkan saat kapan sih pertama saat doing akselerasi dimana terjadi shot atau kecepatan maka dia akan diaktifkan sehingga pressure nanti masuk ke sini pressure PPC yang 30 kilo ketika swing aktif maka masuk ke sini teman-teman ya masuk ke sini nanti ini menambah setting spring ya ada perbedaan teman-teman kalau high pressure justru dia dibuat low kalau low pressure jadi bikin cepat ya jadi ini hubungannya dengan kuantiti atau jumlah dari block flow rate nya ya jadi ini kalau settingan awal 290 kilo gram reliefnya ini ya teman-teman teman-teman jangan menambahkan sampai ke 350 swing itu ada safety nya dia jadi usahakan standarnya ini adalah di 290 kg aja itu setting dari factory dari pabrik sebelumnya itu ada tujuannya temen-temen supaya suingnya awet dan komatsu ini terkenal swingnya itu awet pernah nggak kamu ganti nggak pernah kan udah HM ada yang Rp20.000 ada yang Rp18.000 ya tentu bukan berarti barang ini nggak rusak ya tergantung maintenance kita kan padahal sebenarnya ini nyaris tanpa maintenance loh olinya ikut oli hidrolik sekarang udah ada breeder ya jadi tidak seperti yang lain lah ya ketika ada pressure masuk justru flow rate nya itu diturunkan menjadi 70 liter per menit teman-teman ketika pressure dihilangkan dikurangi pressure yang nanti dari 2stake nya selenoid itu flow rate nya 180 nah ini menjadi rancu kan teman-teman kok bisa Bang pressure ditinggikan jadi 290 plus dengan 30 berarti berapa 320 ya jadi 320 kilo tapi flow nya floret nya itu turun teman-teman jadi 70 liter per menit sehingga dia bisa cepat nah logikanya adalah operasi gitu justru pressure 290 tadi ditambah dengan 30 berarti 320 tekanannya kemudian flow rate nya justru jadi turun jadi 70 liter per menit ini cepat ya itu dulu terima dulu ya ya dimasukin dulu biar aku jelasinnya enak yang kedua jika selenoidnya mati di akhir langkah biasanya di stop nah selenoidnya dimatikan maka pressure nya akan normal kembali menjadi 290 kg itu ya pressure nya nah pada saat settingan 290 kg maka flow rate nya justru meningkat jadi 180 liter per menit gampangnya gini waktu di travel motor dulu pernah saya jelaskan untuk supaya dapat kecepatan kura-kura atau kelinci low sama high speed nya maka servo nya di rubah miring atau merubah sudut servo doang kalau dia sudutnya minimal maka kecepatannya berubah jadi apa kalau minimal enggak jadi kencang itu motor jadi kencang kan kalau sudut servo nya di kecilin jadi gede gitu jadi begini maka yang terjadi dengan kecepatan travel motor lambat itu ini pun sama cuma yang di swing motor bukan diatur servo nya pistonnya yang bergerak enggak tapi yang atur adalah flow nya ya jadi sekali lagi kalau ada problem disini temen-temen jangan main setel relief nya ke 350 misalkan jangan temen-temen kemudian ada kes seperti itu jadi awalnya merasa kok swing speed nya berkurang dipang kurang dikit di jaslah sama dia dikencangin yang di jas utamanya merelip utamanya 350 begitu udah disetel Oke tercapai kata operator tapi jadinya soknya keceng dong 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 gitu ya jadi malah jadi ini operator kok kayak kasar bawahnya kan jadi pada saat akhir langkah itu akan terjadi hentakan sok berang-berang ternyata setelah kita gaiden permasalahannya adalah di selanjutnya ya temen-temen yang kemarin di Sulawesi permasalahannya di selanjutnya mati jadi ya silahkan di order ya selanjutnya ini kemarin belum di order sih tapi ngambil dulu yang happy lip ya yang punya happy lip diambil tuh steg relief dipinjemin di tes tiga hari normal katanya jadi di selanjutnya jadi temen-temen jangan sampai saya salah ngejazz kenapa karena kalau jasmen offer di atas 300 apalagi di atas 315 apalagi sampai 350 terjadi sok yang luar biasa kenceng dang dang jadi pada suing berhenti itu dong wah itu berbahaya terhadap goncangan pertama material yang diisi akan berhamburan bertumpah kedua juga ya mekaniknya tidak dia akan tahan lama ya temen-temen food durability nya gitu sayang lah kalau masuk ini sangat awet Oke mungkin ada pertanyaan nggak ya itu aja ya temen-temen karena ini udah waktunya kita buka puasa ya ya eh kalau ada pertanyaan silahkan isi di kolom pentar jangan lupa like komen dan subscribe sekali lagi Terima kasih yang yang sudah menyimak tetap semangat ya tetap jaga keselamatan salam alat berat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati